Bukit Pemakan Manusia Jilid 37 Suatu waktu, ketika Mao Tin Hang sedang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, dia telah berkenalan dengan seorang iblis wanita dan kawin, sesungguhnya tidak pantas bila dia bermaksud untuk mengincar kitab pusaka dan kecantikan perempuan itu, sehingga akibatnya tindakan mana menimbulkan amarah iblis tersebut dan menghisap sari hawa lelakinya dengan maksud hendak membinasakannya. Dasar nasibnya masih mujur, di saat yang kritis dia tahu bahaya dan segera mempertahankan sedikit hawa murninya dan kabur dari cengkeraman iblis wanita itu. Mao Ji yang mendengar cerita mana tidak bersangkutan dengan masalah apa yang sedang dihadapinya, dentan perasaan tidak sabar dia segera menukas. Lut yang, silahkan kau membicarakan dulu hal-hal yang terpenting, masalah yang tetek bengek tak usah dibicarakan lagi. Dengan cepat kakek bertongkati iu menggelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya. Semuanya itu melupakan soal yang penting Sobat Bau Ji, apakah kau tidak ingin tahu, apa sebabnya ibumu dan nenekmu sampai mati terbunuh? Paras muka Eau Ji segera berubah hebat setelah mendengar perkataan ini, serunya. Apakah kejadiannya ada sangkut pautnya dengan kejadian di atas? Kakek bertongkat itu segera tertawa-tawa. Tentu saja, tentu ada sangkut pautnya, bahkan besar sekali sangkut pautnya katanya. Oha baik, baik, kalau begitu lanjutkan kembali kisah ceritamu tadi. Kakek bertongkat itu manggut-manggut, katanya kemudian, ketika dalam perjalanan pulang ke daratan Tionggoan Mautin. Hong telah berkenalan dengan seorang jago pedang muda yang sedang termasuh namanya pada waktu itu, jago muda itu bernama San Pak Gi, karena hubungannya yang akrab. Akhirnya mereka berdua mengikat diri menjadi saudara angkat. Mendengar perkataan itu, San Tiong lo manggut-manggut. Hao Ji berkerut kening sedangkan Bao Ji segera menghimpun semangatnya untuk mendengarkan dengan lebih seksama. Kakek bertongkat itu segera bercerita lebih jauh, bercerita untuk mengungkap kembali kejadian lama. Kisah cerita tenang keluargasan yang mempunyai hubungan dengan Mautin Hang itu dikisahkan oleh kakek bertongkat itu dengan teliti dan cermat, membuat semua orang terpukau rasanya dan mendengarkan dengan lebih bersemangat lagi. Perasaan San Tiong lo waktu itu amat berat, setelah memandang sekejap ke arah kakek bertongkat itu, katanya. Lut yang, sebenarnya masalah apakah yang membuat Mautin Hang bermusuhan dengan mendiang ayahku? Kakek itu tertawa getir. Harap Sau Hiap jangan terlalu terburu nafsu berilah kesempatan bagi lohu untuk berkisah secara pelan-pelan hingga segala sesuatunya menjadi jelas. Persoalan itu memang tak bisa dipaksakan untuk diungkap secara cepat, oleh sebab itu semua orang pun terpaksa hanya manggut-manggutkan kepalanya. Tanda setuju. Untuk sesaat suasana menjadi hening. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Sesaat kemudian, setelah kakek bertongkat itu menarik napas panjang, dia baru berkata lagi. Semenjak berkenalan dengan San Pak Gi, sikap dari Mautin Hang berubah agak gagah, lagaknya Sok Eng Hyong dan Sok Ho Han, boleh dibilang sikap San Pak Gi kepadanya amat tulus, sebaliknya Mautin Hang juga tidak menaruh sesuatu pikiran terhadapnya. Oleh sebab itu mereka berdua pun melakukan pengembaraan bersama dalam dunia persilatan, hanya di dalam satu-dua tahun saja, mereka berdua sudah berubah menjadi-menjadi seorang pendekar muda yang dihormati dan disegani dalam dunia persilatan. Suatu tahun, San Pak Gi pulang sendiri ke desa kelahirannya untuk berziarah di kuburan leluhurnya, sedang Mautin Hang juga merasa cukup umur, maka dia pulang ke dusunnya dan membangun sebuah perkampungan di sana yang pada akhirnya menjadi perkampungan Angli Ucheng yang amat termasyur itu. Perpisahan mereka berdua berlangsung dua tahun lamanya, sementara San Pak Gi telah berkenalan pula dengan lima saudara Gou Kian dan di dalam suatu peristiwa, secara kebetulan pula bertemu dengan Wan Li Hiap. Rupanya mereka berdua saling jatuh cinta dalam pandangan yang pertama, sejak itulah mereka berkelana bersama dalam dunia persilatan diiringi Gou Kian. Suatu ketika, dia mengundang Mautin Hang untuk bertemu di rumah makan Ting Wachiu Lo di tepi telaga Sechuo. Berbicara sampai di sini, kakek bertongkat itu berhenti berbicara dan memandang sekejap ke arah San Tiong Lo dan Bao Ji sambil menghelana pas panjang, sikapnya itu membuat orang merasakan betapa seriusnya masalah itu. Betul juga, setelah menghelana pas panjang kakek bertongkat itu berkata lebih jauh. San Syao Hiap, pertemuan yang diselenggarakan di tepi telaga Sechuo tersebut merupakan sumber dari permusuhan tersebut. San Tiong Lo tidak menjawab, alis matanya saja yang segera berkenit kencang. Melihat San Tiong Lo tidak bicara terpaksa kakek bertongkat itu melanjutkan katanya. Dalam pertemuan di rumah makan Ting Wachiu Lo tersebut yang hadir boleh dibilang sahabat lama semua, rupanya Mao Ting Hang dan Wan Li Hiap pun sudah pernah saling berkenalan dalam dunia persilatan pada dua tahun berselang, rupanya secara diam-diam Mao Ting Hang pun menaruh hati terhadap pendekar wanita tersebut. Setelah diperkenalkan oleh San Pak Gi, suasana bertambah akrab dan rumah makan itu penuh dengan gelak tertawa yang amat ramai. Selama perjamuan berselang, baik Mao Ting Hang maupun San Pak Gi sama-sama berusaha merebut hati Wan Li Hiap, mungkin yang terlibat tidak menyadari akan hal ini, lain halnya dengan Gou Kian yang ikut menyaksikan dari samping. Sebagai orang yang berpengalaman entah mengapa Gou Kian telah merasakan betapa licik dan banyak tipu musliatnya Mao Ting Hang tersebut bahkan mengetahui pula akan perasaan hati San Pak Gi terhadap Wan Li Hiap, maka secara diam-diam mereka lantas berunding dan mengambil suatu keputusan. Keesokan harinya, Gou Kian segera tampil ke depan dan berkunjung ke rumah orang tua Wan Li Hiap serta mewakili Pak Gi untuk melamar gadis tersebut. Ternyata segalanya berjalan lancar, hari perkawinan pun segera ditetapkan. Mendengar sampai di situ, San Tiong Lo segera dapat meraba garis besar dari jalannya peristiwa tersebut, dia segera menghembuskan napas panjang. Ketika Bao Ji menyaksikan kakek itu berhenti bercerita, dengan kening berkerut dia segera menegur. Ayolah lanjutkan ceritamu katanya. Kakek bertongkat itu menggeserkan tongkatnya lebih dulu, lalu baru berkata lebih jauh. Tatkala lima saudara Gou Kian minta izin untuk meninggalkan rumah makan Ping Wau Chi U Lo tersebut dan meminta kepada San Pak Gi. Mao Tin Hang serta Wan Li Hiap untuk menunggu dua hari di situ, Mao Tin Hang sudah menaruh curiga. Maka ketika malam ketiga di saat Ngo Tian bersaudara kembali ke rumah makan itu dan memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada Wan Li Hiap dan San Pak Gi, karena malunya Wan Li Hiap segera mohon diri lebih dulu untuk pulang ke rumah. Mao Tin Hang mendengar pula berita tersebut menjadi cemburu bercampur sedih, meskipun dia sempat menyampaikan ucapan selamat kepada San Pak Gi, nanum hatinya ketika itu sudah membencinya setengah mati. Maka sewaktu hari yang ditentukan hampir tiba dan San Pak Gi mengundang Mao Tin Hang untuk mendampinginya, permintaan tersebut ditolak renentah mentah oleh Mao Tin Hang, bahkan dengan alasan masih ada janji lain, dia pergi meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba H.O. Uji menukas. Peristiwa itu lebih pantas dikatakan sebagai takdir dan jodoh, mengapa Mao Tin Hang malah menaruh benci dan dendam terhadap sahabat karibnya sendiri? Kita tidak bisa membicarakan masalah ini menurut ukuran yang sewajarnya, terutama terhadap manusia yang berjiwa sempit dan berpikiran picik seperti Mao Tin Hang itu, kalau bukan begitu, dia pun tak akan melakukan tindakan berikutnya yang brutal dan sama sekali di luar dugaan itu. Anggap saja Mao Tin Hang memang menaruh rasa dendam terhadap Tuan Yeo dan mendiang ayahku, selabao ji dingin, tapi dengan ibu dan nenekku. Cepai kakek itu menukas kembali. Kau tak usah terburu napsu, satu persatu semuanya akan ku ceritakan sampai jelas. Ketika Mao Tin Hang merasa ia sudah tak berdaya lagi untuk menolong keadaan dan merebut hati Wan Li Yap, hatinya baru merasa sakit dan pukulan batin yang dialaminya itulah memaksa dia untuk menampik undangan dari San Pak Gi. Namun kemudian, semakin dipikir dia merasa semakin benci, hingga rasa dendamnya terhadap San Pak Gi boleh dibilang sudah merasuk ke tulang sum-sum, terutama sekali terhadap lima bersaudara Gou Kian yang dianggap sebagai biang keladinya, rasa bencinya boleh dibilang sukar dilukiskan dengan kata-kata, yang lebih aneh lagi, terhadap Wan Li Yap pribadi pun ia turut mendendam. Sudah cukup lama dia memikirkan masalah tersebut dengan seksama, bahkan pernah pula membicarakan soal itu dengan sahabat karibnya, dia merasa bila dibandingkan dengan San Pak Gi, maka seharusnya dia hanya lebih tangguh dan tak mungkin lebih lemah. Apa yang dimaksudkan sebagai, lebih tangguh dan tak mungkin lebih lemah itu tukas Hau Uji. Kakek bertongkat itu segera tertawa terkekeh-kakeh. Yang dia maksudkan adalah baik paras muka kedudukan, harta kekayaan maupun nama besar mereki berdua, yaa, berbicara soal hal tersebut, terus terangnya saja waktu itu Mautin Hang memang lebih mengungguli San Pak Gi. Walaupun San Tiong Lo sekalian dilahirkan lebih muda dan tidak menyaksikan sendiri ke semuanya itu, namun mereka sudah banyak mendengar dari cerita orang persilatan seperti apa yang dikatakan kakek bertongkat tersebut. Dulu Mautin Hang memang jauh mengungguli San Pak Gi dalam bidang apa saja. Sementara itu, si kakek sudah memandang sekejap ke arah Hau Uji, kemudian berkata lebih jauh. Tentu saja berbicara soal tenaga dalam, ilmu silap dan watak, Mautin Hang masih kalah bila dibandingkan dengan San Pak Gi, oleh sebab itu kalau dibilang Win Li Hiap penuju pada San Pak Gi, hal ini memang merupakan hasil dari kejelian mata pendekar wanita itu. Oleh karena orang lain sedang menyanjung orang tuanya, tentu saja San Tiong Lo tidak dapat berbicara apa-apa lagi, dia hanya tertawa belaka. Sesudah tersenyum kakek itu melanjutkan. Sementara itu, Mautin Hang masih memutar rotak untuk mencari jalan yang terbaik untuk melenyapkan musuhnya, tapi hingga saat perkawinan San Pak Gi dan Wan Li Hiap dilangsungkan, ia masih belum berhasil menemukan suatu carepun. Maka dia pun menggunakan suatu alasan untuk tidak menghadiri pesta perkawinan tersebut, sebaliknya menyembunyikan diri sambil mengatur bagaimana untuk menjalankan siasat. Satu batu mendapat dua ekor burung dan menghindari kecurigaan orang terhadap dirinya. Akhirnya dia berkenalan dengan Yan Li Hiap, Yan Wan Hang dari bukit Xiaohan San, dari tubuh Yan Li Hiap inilah yang memperoleh suatu rencana yang amat bagus untuk melakukan pembalasan dendam. Maka dengan suatu alasan, dia mengundang adik angkatnya San Pak Gi untuk berkunjung ke perkampungannya untuk merayakan hari ulang tahunnya, waktu itu Yan Li Hiap juga hadir, masih ada lagi komplotan orang kepercayaannya. Dalam perjamuan mana diam-diam ia mencampuri arak Yan Li Hiap dan San Pak Gi dengan obat perangsang, kemudian mengantar mereka dalam satu kamar yang berakibat Yan Li Hiap kehilangan kehormatannya dan mengandung. Bao Ji mendengar sampai di situ, mendadak dia menjadi teringat kembali dengan perdebatan yang sedang dilangsungkan antara ayah dan ibunya dalam ruangan, di mana dia dan San Tiong Lo turut mendengarkan dari luar jendela. Waktu itu ibunya menuntut kepada ayahnya, tapi ayahnya selalu menyangkal telah berbuat sesuatu atas dirinya. Berpikir sampai di sana, tanpa terasa Bao Ji El segera memperlihatkan rasa sangsi. Menyaksikan hal mana, sambil tertawa kakek itu segera berkata agak pelan-pelan. Keadaan pada waktu itu masih terselip sebuah rahasia besar, seperti diketahui Yan Li Hiap kehilangan kehormatannya dalam keadaan tak sadar, demikian pula dengan keadaan dari San Pak Gi. Ketika selesai melakukan perbuatan tersebut dan mereka berdua tertidur, secara diam-diam Mao Tin Hang telah menggotong San Pak Gi untuk dipindahkan ke kamar lain, sedangkan ia sendiri justru menyaru San Pak Gi untuk tidur bersama Yan Li Hiap. Dengan cepat Hao Ji dapat menangkap kejanggalan dari cerita itu, dengan cepat dia menyela. Mengapa dia harus membuang banyak waktu dengan berbuat demikian? Sedangkan Bao Ji juga segera bertanya, aku dan Jite pernah mendengarkan perdebatan antara ayah dan ibuku di masa lalu, waktu itu ayanku bersikeras mengatakan kalau tidak menginap dalam kamar ibuku, apapula yang sesungguhnya telah terjadi? Kakek itu menghela napas panjang, aaaai, disinilah terletak ke kejaman Mao Tin Hang, malam itu Yan Li Hiap yang pertama-tama tidak kuat minum arak sehingga sebelum kehilangan kesadarannya telah dihantar kembali ke kamarnya. Menyusul kemudian San Pak Gi juga dihantar ke sana, waktu itu San Pak Gi sudah rada terpengaruh namun masih sanggup menahan diri, Orang yang menghantarnya sengaja membukakan pintu kamar Yan Li Hiap dan menyuruhnya masuk. Waktu itu Yan Li Hiap memang belum terpengaruh oleh obat perangsang, maka dia lantas menegur ada urusan apa memasuki kamarnya. San Pak Gi yang masih sanggup mempertahan diri tahu kalau salah masuk, dia segera minta maaf kepada Yan Li Hiap dan segera mengundurkan diri dari sana. Tapi belum lama sesudah keluar dari kamar, dia roboh tak sadar, sedangkan Yan Li Hiap juga tak sadar pula terpengaruh obat perangsang, akhirnya secara diam-diam mereka disatukan kembali di dalam kamar dan terjadilah peristiwa itu. San Tiong Lo dan Bao Ji saling bertukar pandangan sekejap kemudian manggut-manggut. Sekarang mereka berdua sudah mengetahui garis besar dari peristiwa itu, bahkan dari apa yang diketahui itu, mereka pun semakin memahami lagi watak yang sesungguhnya dari Mao Tien Hong. Dari sini, bisa disimpulkan kalau Mao Tien Hong adalah seorang manusia yang licik, teliti dan banyak tipu muslihatnya. Nona Kim yang selama ini membungkam terus, hingga kini masih belum percaya kalau dia bukanlah mereka itu putri Mao Tien Hong, oleh sebab itu terhadap ucapan dari kakek bertongkat ini pun merasa sangsi dan tidak mempercayainya. Sekarang dia seperti berhasil menangkap suatu titik kelemahan, dengan dingin segera tegurnya. Wah ah, tampaknya kau mengetahui jelas sekali akan persoalan yang menyangkut keluarga sang dan keluarga Mao. Kakek itu memandang sekejap ke arah Nona Kim, lalu menjawab, benar, dalam kolong langit dewasa ini, selain Mao Tien Hong. Pribadi, siapapun tak bisa mengetahui persoalan yang begini banyak. Melebih apa yang lohu ketahui, apakah Nona tidak percaya? Nona Kim mendengus dingin, HMM, betul aku memang tidak percaya kakek bertongkat itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah, ha ah, ha ah, terserah bagaimana pendapat Nona. Namun bila aku sudah selesai mengutarakan semua persoalan yang ku ketahui nanti, aku percaya pikiran Nona nanti alim sama sekali berubah dengan pandanganmu sekarang. Ah ah ah, belum tentu begitu sahut Nona Kim sambil melotot gusar ke arahnya. Kakek bertongkat itu tidak memberi tanggapan lebih jauh, sambil tertawa di alantes berpaling ke arah San Tio Oklo sambil melanjutkan keterangannya. San Pak Gi yang dijumpai Yan Li Hiap setelah sadar tak lain adalah hasil penyaruan diri Mao Tien Hang, kebetulan sekali tak lama sesudah peristiwa tersebut, San Pak Gi juga mengajak istrinya mengundurkan diri dari dunia persilatan. Yang dimaksudkan sebagai mengundurkan diri hanyalah tidak melakukan perjalanan lagi dalam dunia persilatan sampai akhirnya gedung mereka telah selesai dibangun, suami-istri berdua itu baru mengambil keputusan untuk mengundurkan diri benar-benar dari keramaian dunia rencananya niat tersebut akan diumumkan di hadapan para tamu yang menyampaikan selamat. Siapa tahu, pada saat itulah mereka mendapatkan pemberitahuan dari Lok Hun Pei, sebetulnya suami-istri berdua tak berniat untuk meminta bantuan dari sahabat karibnya, apa mau dikata pada saat itulah Ngo Kian telah datang ke sana. Bukankah kejadian ini sangat kebetulan selanonakim dengan cepat? Benar, sekilas pandangan, kedatangan dari lima bersaudara Ngo Kian seperti suatu kebetulan saja, padahal bukan demikian sesungguhnya, mereka bisa muncul di situ karena diundang orang? Siapa yang mengundang mereka tanya H.O. Uji, Maotin Hang yaitu si lencana Lok Hun Pei nona kimbali mendengus dingin. H.M.M., dari mana kau bisa tahu kalau dia yang mengundang kehadiran mereka? Maotiu Hang sudah bertekad hendak membunuh Ngo Kian untuk melampiaskan rasa bencinya, itulah sebabnya dia memberitahukan kepada kelima orang bersaudara itu bahwa San Pak Gi sedang mengalami ancaman bahaya Maot, sehingga dengan demikian mereka berlima akan berkumpul menjadi satu. Sesungguhnya dendam sakit hati apakah yang terjalin antara Maotin Hang dengan Ngo Kian? Tanya H.O. Uji pula dengan kening berkerut. Dulu, andai kata Ngo Kian tidak bertindak sebagai makcomblang dan meminangkan Wan Li Hiap untuk San Pak Gi, bagaimana mungkin Wan Li Hiap bisa menjadi istri San Pak Gi? Oleh sebab itu, di dalaman Ngapan Maotin Hang, lima bersaudara Ngo Kian merupakan yang keladi dari semua peristiwa tersebut. Tanpa terasa San Tiong lo manggut-manggut. Oh oh, rupanya begitu, kasihan benar kelima orang paman angkatku itu. Kini, sorot metu kakek tersebut baru dialihkan kembali ke wajah Baw Ji, kemudian melanjutkan. Malam itu, didahului dengan pengiriman kod rahasia oleh Kua Chun Sengi yang sudah menyelundup ke dalam gedung keluargasan, mula dua Maotin Hang menuju ke ruang belakang dulu untuk membunuh Wan Li Hiap, kemudian ia muncul kembali dengan dandanan sebagai pelayan gedung keluargasan yang meneriakan kalau Cubo sudah mati terbunuh. Di saat San Pak Gi sedang tertegun karena mendengar berita kematian itu, dia pun menggunakan ilmu Chiat Lixin Kang untuk mendorong tangan Wan Li Hiap hingga pedangnya menusuk ke perut San Pak Gi. Berhasil dengan usahanya itu, menggunakan kesempatan di kalayan Li Hiap sedang terperanjat. Dia pun menggunakan alasan membantu Yan Sian Peo dan manfaatkan kesempatan itu untuk membinasakan lima bersaudara Gou Kian, disusul kemudian dengan melakukan pencarian terhadap Sau Hiap dengan tujuan membabat rumput sampai ke akar-akarnya. Tapi Tian memang maha kuasa, dikala ia sedang menghabisinya awal lima bersaudara Gou Kian itulah, Sau Hiap telah ditolong oleh paman angkatmu hingga lolos dari ancaman bahaya maut, hal ini pun membuat Mao Tin Hang menanamkan bibit bencana baginya untuk di kemudian hari. Gagal di dalam usahanya menemukan Sau Hiap ia lantas teringat kembali kalau putra Yan Li Hiap pun merupakan darah daging keluarga San, tentu saja dia tak akan melepaskannya dengan begitu saja, akhirnya terjadilah pembantayannya atas Yan Sian Peo dan Yan Li Hiap. Tujuannya untuk membunuh Yan Peo berdua sesungguhnya palsu, yang sebenarnya adalah dia hendak membunuh anak yatim yang mengenaskan itu, siapa tahu semuanya sudah ditakdirkan oleh yang kuasa, justru si bocah itu berhasil meloloskan diri dari cengkeraman mautnya. Berbicara sampai di situ, kakek tersebut terengah-engah dengan wajah pucat, nampaknya dia merasa lelah sekali. Lama kemudian, dia baru menggelengkan kepalanya dan berkata lagi dengan sedih. Persoalan tentang hubungan keluarga Mao dan keluarga San sudah banyak yang kuceritakan, lo yakin kau pun sudah mengetahui cukup jelas, nah apabila Sau Hiap ada pertanyaan, silahkan diajukan kepadaku. Bao JL segera berpaling ke arah San Tiong lo sambil bertanya, JT, apakah kau hendak menanyakan sesuatu? Siow Teh sudah tiada masalah yang perlu ditanyakan lagi jawab San Tiong lo dengan hormat. Bao Ji manggut-manggut kepada kakek itu segera ujarnya, orang tua, aku masih ingin meminta keteranganmu tentang satu hal. Katakan, asal lo hu tahu, pasti akan kuterangkan. Dengan wajah serius Bao Ji berkata, kalau bicara soal perasaan, apa yang dikatakan kau orang tua barusan, kendatipun ditinjau dari sudut yang manapun dapat dibuktikan kalau semua itu merupakan kenyataan dan tak dapat diragukan lagi kebenarannya. Tapi, di antara sekian banyak persoalan yang kau ungkapkan, banyak di antaranya yang seharusnya merupakan suatu rahasia pribadi kecuali maosi bajangan tua itu, sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya, tapi kenyataannya kau orang tua bisa mengetahui dengan ajalah sekali. Kakek itu segera menukas. Lohu cukup memahami maksud hati dari Sau Hiap, tentang ini maafs bila Lohu sengaja merahasiakannya, namun Sau Hiap tak usah khawatir, tak lama lagi Lohu pasti akan memberi penjelasan tentang persoalan ini. Bao Ji tidak berkata apa-apa lagi, katanya kemudian sambil tertawa. Baik, kalau begitu aku akan mendengarkan. Kakek itu tertawa sorot matanya segera dialihkan ke wajah Nona Kim, lalu katanya. Seharusnya Nona pun mempunyai banyak persoalan yang mencurigakan hatimu bukan? Kau memang pintar, benar, aku memang banyak persoalan yang membingungkan, tapi aku tak ingin bersiasya untuk mengutarakannya keluar, aku pun tak ingin bertanya lagi. Oh oh, apa sebabnya Nona menganggap ucapan mana hanya sia-sia saja sudah tahu namun rupanya kakek itu sengaja bertanya lagi. Nona Kim tertawa dingin. Selama ini, kau selalu menolak untuk mengungkapkan nama serta asal usulmu yang sebenarnya kau selalu sok rahasia dan berdalih akan menerangkan hal ini belakangan nanti, HMMM. Terhadap seseorang yang tak berani mengungkapkan nama serta asal usul yang sebenarnya, buat apa aku mesti banyak bertanya lagi. Tanda tanya. Tampaknya kakek itu seperti ada maksud untuk menggoda Nona Kim, katanya kemudian. Maksud Nona berhubung selama ini lohu selalu merahasiakan namaku maka kau menganggap lohu tak dapat dipercaya, maka kau pun tak usah banyak berbicara lagi? Nona Kim manggut-manggut. Benar, memang begitu maksudku kakek itu segera tertawa. Sekarang untuk kesekian kalinya aku hendak menandaskan kepada Nona, nama dan asal usul lohu pasti akan kuungkapkan bila. Pembicaraan di sini telah selesai, aku tidak akan berusaha untuk merahasiakannya. Cuma, sebelum lohu menyinggung soal nama dan asal usul lohu itu, terlebih dahulu lohu minta maaf kepada Nona dan ingin mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Kau boleh mengajukan pertanyaan, mau menjawab atau tidak adalah urusanku sendiri. Oh oh oh, lohu saja kata si kakek sambil tertawa, lohu sudah tentu tak akan memaksa. Kemudian setelah berhenti sejenak, tanyanya lagi. Nona, hingga sekarang tentunya kau masih belum mengetahui riwayat hidupmu yang sebenarnya bukan? Tentang persoalan ini, lebih baik kau tak usah membuang banyak pikiran untuk mengurusi diriku. Bentak Nona Kim dengan mata melotot penuh kemarahan. Nona kata si kakek lagi dengan wajah bersungguh-sungguh, bila lohu tidak menunjukkan sikap baik dengan mengungkapkan asal usul Nona, mungkin Nona akan menyesal sepanjang masa dan selalu bersedih hati. Dengan gusar Nona Kim kembali membentak. Lebih baik kau jangan mengacobelo lagi di hadapanku. Kakek itu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas panjang, kemudian berkata. Bia Nona tidak memberi kesempatan kepada lohu untuk membicarakan persoalan ini, terpaksa lohu pun tidak akan membicarakannya tapi ada satu persoalan lain yang mau tak mau harus lohu terangkan lebih dahulu. Apakah persoalan itu pun menyangkut tentang persoalian ku seru Nona Kim dengan kening berkerut? Kakek itu berpikir sebentar, kemudian baru menyaut. Bukan hanya menyangkut soal Nona saja. Kalau masih ada sangkut pautnya dengan orang lain, mau bicara atau tidak terserah pada dirimu sendiri kata Nona Kim kemudian dengan suara dingin. Kakek itu menyapu sekejap wajah Nona Kim kemudian ujarnya. Mula-mula lohu ingin membicarakan lebih dahulu masalah yang menyangkut tentang seorang perempuan lain. Seorang perempuan lain siapa seru Nona Kim dengan wajah tertegun karena keheranan. Dia adalah selir kesayangan dari Lok Hun Pei Mao Tin Hang, Sun Yiu. Kau kenal bukan dengan perempuan ini? Paras muka Nona Kim berubah hebat. Buat apa kita membicarakan persoalan tentang dia? Lohu percaya, di saat dia hendak meninggalkan bukit pemakan manusia, sebelumnya tentu sudah mengadakan hubungan kontak dengan Nona bukan? Dan aku percaya dia pun sudah menyampaikan sesuatu bukan kepada Nona? Nona Kim tidak menjawab, tapi tanpa terasa dia menjadi teringat kembali dengan peristiwa sebelum Sun Yiu melarikan diri dari bukit pemakan manusia, di mana perempuan itu telah menyampaikan banyak masalah dengannya. Agaknya kakek bertongkat itu seperti mengetahui dengan jelas atas peristiwa yang terjadi pada malam itu, sesudah bermenung sebentar, seperti sengaja tak sengaja dia melirik sekejap ke arah Nona Kim, kemudian berkata lagi. Lohu hendak menyampaikan pesan kepada Nona, bahwa apa yang diucapkan oleh Sun Yiu itu sesungguhnya bisa dipercaya semua. Nona Kim segera mendengus dingin, HMM, atas dasar apa kau mengatakan kalau perkataannya itu dapat dipercaya? Kakek bertongkat itu menghela nafas, aai, kisah yang sebenarnya seperti sebuah cerita saja, bolahkah Lohu untuk mengungkapnya? Belum habis ia berkata, sekali lagi ia berkata, sekali lagi Nona Kim menukas. Tidak usah, itu tidak suka mendengarkan kisah ceritamu itu San Tiong Lohu yang berada di sampingnya segera berkerut kening. Kemudian menyelah. Adik KLM, apa salahnya untuk didengarkan? Nona Kim benar-benar merasa bingung dan serba salah, namun sesungguhnya dia ingin mengetahui dengan segera segala sesuatu yang menyangkut riwayat hidup sesungguhnya, akan tetapi dia pun khawatir apabila sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya, dia akan menjadi tak tahan. Sekarang, dalam segala bidang dan semua masalah, dia sudah merasa kalau Mao Tien Hang adalah seorang manusia misterius yang amat mencurigakan rasa percayanya pada diri sendiri menjadi goyah, dia ingin membuktikan kebenaran dari dugaannya tersebut. Maka sesudah San Tiong Loh turut menimrung dia pun tidak membantah ataupun mengucapkan sepatah kata pun ditatapnya San Tiong Loh dengan pandangan gugup. San Tiong Loh tersenyum dia maju ke depan dan menggenggam tangannya yang lembut dengan mesra. Menyaksikan keadaan mana, kakek bertongkat itu segera berkata lagi sambil tertawa. Sebelum menemui ajalnya, Lohu bisa menyaksikan kalian Eng Hiong dan Bu Jin. Kau tidak usah mengacau belotak karuan, tukas nonakim dengan penuh kegusaran. Kakek bertongkat itu segera tertawa terbahak-bahak, dia pun mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya. Haah, 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 dunia persilatan ini penuh dengan pelbagai aliran, meski ada sepuluh perguruan besar ditambah dua belas partai lainnya namun baik Siow Lim Pei maupun Bu Tong Pei masih terhitung kekuatan yang lemah. Kalau bicara ilmu silat dan tenaga dalam yang sesungguhnya, tiada perguruan atau partai manapun di dunia persilatan yang bisa menandingi keluarga kuik dari kota Tong Chiu. Keluarga kuik dari kota Tong Chiu merupakan satu-satunya keluarga persilatan yang banyak melakukan kebajikan dan perbuatan sosial, di mana Mao Tin Hang masih malang melintang di dalam dunia persilatan pun, hanya keluarga kuik dari kota Tong Chiu yang disegani. Oleh sebab itu tak segan-segannya dia itu menyingkir jauh-jauh dari gedung keluarga itu, sementara secara diam-diam mengutus jago-jago lihainya untuk menyelundup ke dalam gedung keluarga kuik. Waktu itu, kebetulan sekali kuik Toa Wang Wee baru saja memperoleh seorang putri yang disayangi seperti menyayangi nyawa sendiri. Nah, di saat itulah, jago-jago lihainya yang dikirim Mao Tin Hang segera menjalankan aksinya dengan membohongi mak inang pengasuh putri tersebut, kemudian menculik dan melarikan putri dari keluarga kuik ini. Nonakin merasakan hatinya terkesiap, tanpa terasa dia teringat kembali dengan ucapan dari Sun Yiu. Sebelum pergi, Sun Yiu pun memberitahukan kepadanya bahwa dia si kuik, tapi tidak menyebutkan desa kelahirannya. Setelah dicocokkan dengan perkataan dari si kakek sekarang, terbuktilah sudah kalau ucapan tersebut persis sama antara yang satu dengan lainnya, jangan-jangan berpikir sampai di situ, tanpa terasa nonakim segera menukas. Kau sedang membawakan sebuah cerita. Tidak, Lohu Ledang membawakan kisah nyata dan riwayat liup nona sahut kakek itu dengan wajah serius. Jadi kau mengatakan kalau aku si kuik seru nonakim dengan sepasang mete melotot besar. Kakek itu manggut-manggut. Tepat sekali, nona adalah putri kesayangan dari kuik toa Wang Wai. Belum sempat nonakin mengucapkan sesuatu, San Tiong Lo telah menyelah kembali dari samping. Lohedang, dapatkah kau menjelaskan teka teki ini? Menjelaskan teka teki ini? Apa yang San Sau Hiap maksudkan seru si kakek dengan wajah tertegun? San Tiong Lo memandang sekejap ke arah nonakim, kemudian katanya. Menurut apa yang ku ketahui, bukan saja kuik Wang Wai adalah seorang yang salah dan ramah, dia pun memiliki ilmu silat yang amat lihai dengan tenaga dalam yang tiada bandingannya. Benar, benar sahut si kakek sambil mengangguk, Sau Hiap memang seorang yang mempunyai maksud-maksud tertentu rupanya. Setelah kejadian berkembang menjadi begini rupa, San Tiong Lo merasa tidak perlu untuk membahas akan kejadian di masa lalu lagi, maka katanya kemudian. Terus terang saja ku katakan Loh Tiang, seandainya kuik Wang Wai tidak membantuku, mana mungkin aku bisa memiliki ilmu siat seperti apa yang ku miliki sekarang. Begitu ucapan tersebut diutarakan, kakek bertongkat T.I.U. menjadi amat terkejut dia segera berseru tertahan. Maksud Sau Hiap, kepandaian silat yang kau miliki itu berasal dari keluarga kuik. San Tiong Lo manggut-manggut. Yaa, dasar kepandaian kusih berasal dari ketua K.I.P.ang, tapi teknik ilmu silatnya berasal dari kuik Wang Wai. Mendengar sampai di sini, kakek bertongkat T.I.U. segera menghela nafas panjang. A-a-a-ai, rupanya begitu, tak heran kalau Mao Tin Hang tak mampu untuk menandingi Sau Hiap. San Tiong Lo tertawa hambar. Loh Tiang, oleh sebab itulah aku merasa agak curiga dengan peristiwa yang Loh Tiang ceritakan barusan, di mana Mao Tin Hang telah mengiring orang untuk menculik putrinya, sebab sepengetahuanku ilmu silat dari kuik Wang Wai Liahai sekali. San Sau Hiap, harap kau jangan lupa, Mio Tin Hang bertindak dengan suatu perencanaan yang amat matang. San Tiong Lo manggut-manggut. Tentu saja, cuma setelah kehilangan putrinya tentu saja kuik Wang Wai tak akan berpeluk tangan belaka. Tentu saja tak akan berpeluk tangan belaka, sayang sekali tiada tanda-tanda yang bisa dipakai untuk melacaki peristiwa tersebut. Pada waktu itu, si inang pengasuh yang masuk perangkap dan kena tertipu pada akhirnya juga turut dibunuh oleh Mao Tin Hang, sehingga boleh dibilang tiada saksi hidup yang bisa ditemukan lagi. Membunuh saksi hidup. Siapa ik terbunuh lenang pengasuh tersebut? Siapa yang membunuh? Sun Nio, padahal Sun Nio sendiri pun cukup mengenaskan nasibnya, dia sendiri pun kena diculik dan diancam oleh Mao Tin Hang sehingga akhirnya tak berani membangkang perintahnya, semua kesulitan tersebut lohu ketahui dengan jelas sekali. Hao Ji yang selama ini hanya membungkam terus mendadak menyela. Aku tak sanggup menahan diri untuk mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dari mana kau bisa mengetahui persoalan yang begini banyak. Kakek itu tertawa getir. Bila segala sesuatunya sudah kuterangkan lohu tentu akan memberi penjelasan tentang persoalan ini. Jadi sekarang tidak dapat tanya Hao Ji sambil tertawa. Kakek itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak despat, camun lohu dapat menjanjikan kepada Hao Hiap, sebelum ku tinggalkan tempat ini, pasti akan ku terangkan persoalan ini kepada saudara sekalian. Sun Tiong lo memandang sekejap ke arah Nonakim yang berada di sisinya, lalu bertanya kepada kakek itu. Persoalan mengenai Nonakim, aku percaya ada kemungkinan seperti itu, sekarang aku ingin bertanya kepada Loh Tiang, masih ada persoalan apalagi yang hendak disampaikan kepada kami? Kini Mao Tin Hang berada atas sebuah perahu besar di tengah telaga sana. Kata kakek itu cepat. Mendengar perkataan itu, buru-buru Bao Ji bertanya, sungguh. Tanda tanya. Di atas perahu yang mana? Daripada salah sasaran, Lohu bersedia untuk menunjukkan sendiri perahu itu. Baik, baik, kami akan segera berangkat kata Bao Ji cepat. Buru-buru Sun Tiong lo mencegah kakaknya untuk beranjak, katanya dengan cepat. To'ako, harap tunggu sebentar lagi kemudian sesudah berhenti si jenak, ujarnya lagi kepada si kakek bertongkat itu. Loh Tiang, bukannya aku kelewat banyak curiga, atas kesediaan Loh Tiang memberitahukan begiat banyak rahasia kepada kami, tentu saja kami merasa berterima kasih sekali. Cuma, kami cukup mengetahui akan kelicikan dan kebusukan Mao Tin Hang, tak bisa disalahkan kalau kami harus bertindak kelewat berhati-hati di dalam persoalan ini, karena itu kami harus menanyakan pula masalah ini sampai menjadi jelas. Kakek itu segera manggut-manggut. Yee, aa, sudah seharusnya begitu, bila saw hiap menaruh curiga, sudah sewajarnya bila diutarakan. Berbicara dari keadaan Loh Tiang yang begitu jelas mengetahui akan peristiwa yang lampau, semestinya kau mempunyai hubungan yang akrab sekali dengan Mao Tin Hang, bahkan bisa jadi kau pun pernah terlibat di dalam peristiwa ini. Belum selesai ia berkata, kakek itu menukas saw hiap mengenai asal usul Loh Hu, akan kuterangkan pada akhir pembicaraan nanti. San Tiong Lo tertawa. Baik, kalau begitu aku ingin bertanya kepada Loh Ang, setelah kau mengungkap begitu banyak rahasia tentang Mao Tin Hang kepada kami, apakah kau mempunyai pekerjaan yang menginginkan pertolongan kami untuk menyelesaikannya? Kalau ada, silahkan saja untuk diutarakan dengan setulus hati. Ada, ada satu persoalan besar yang hendak ku sampaikan. San Tiong Lo kembali tertawa. Asal dapat ku lakukan, sudah pasti akan ku selesaikan tanpa membantah. Paras muka kakek bertongkat itu berubah menjadi amat serius, katanya kemudian. Loh Hu mengharapkan kalian dua bersaudara untuk menumpas kejahatan dan membunuh Mao Tin Hang? HMM, rupanya kau ingin menggunakan siasat meminjam golok untuk membunuh orang. Bukan menyangkal kakek itu malahan manggut-manggut. Ucapan dari Nona memang betul, memang begitukah maksud. Tujuanku yang sebenarnya. Pengakuan dari si kakek yang berterus terang iiu malahan membuat semua orang menjadi terbungkam dan tak mampu menjawab. Pelan-pelan kakek bertongkat itu berkata lebih jauh, terus terang saja ku katakan sau hiap, rasa benci ku terhadap bajingan si Mao itu tidak berada di bawah rasa benci kalian. Heeh, 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 tunggu dulu, tukas Nona Kim sambil tertawa dingin, ucapanmu yang sepihak itu tak bisa dipercayai dengan begitu saja, kami harus membuktikannya lebih dahulu secara berhati-hati. Tidak usah tukas kakek bertongkat itu, di saat sau hiap sekalian berjumpa dengan Mao Tin Hang dan bertatap muka dengannya, bila semua persoalan ini kalian utarakan, aku percaya dia pasti mengakuinya. Masa begitu gampang jengek Nona Kim, kembali kakek bertongkat itu tertawa. Dikala Nona mengungkapkan semua persoalan yang dianggap olehnya sebagai rahasia besar ini, dengan cepat gak akan tahu kalau lo yang mengungkapkan semua rahasia ini kepadamu, tentu saja dia tak akan menyangka lagi. Nona Kim segera terbungkam dalam seribu bahasa, sedangkan Hao Ji kembali berkata. Kedengarannya semua perkataanmu itu memang masuk di akal, tapi sayangnya tanpa bukti yang jelas. Gampang sekali, dikala sau hiap telah berhasil membekuk dirinya, lohu bersedia untuk diadu muka dengan dia. San Tiong lo berpikir sebentar, harap lo tiang sudi menunjukkan kepada kami perahu yang kau maksudkan tadi. Kakek bertongkat itu manggut-manggut. Boleh saja, cuma sau hiap harus berhati-hati walau di atas perahu tersebut penuh dengan para kaum perempuan sedangkan lelakinya hanya Mao Tin Hang seorang, namun perempuan cabul itu benar-benar lihai sekali, kepandayan silatnya tak boleh dianggap penteng. Aku tidak takut, tukas Bao Ji cepat. Kakek itu segera mengulapkan tangannya. Walaupun begitu, lohu berharap sau hiap sekalian masih sudi mendengarkan sepatah kataku. Silahkan saja kau utarakan kata San Tiong Io sambil tertawa. Kakek itu memandang sekejap ke arah Bo Ji kemudian berkata. Lohu tahu, ilmu silat yang dimiliki sau hiap berasal dari perkumpulan pengemis dalam dunia persilatan pun sudah cukup. Lama berkelana apakah kau pernah mendengar tentang suatu lembah yang bernama Taihian Moko? Mendengar pertanyaan itu, dengan kening berkerut Hao Ji lantas menyaut. Yee, aku memang pernah mendengar tentang nama tersebut dari guruku. Tahukah Hao Hiap, dimanakah letak lembah tersebut Hao Ji segera menggeleng? Soal ini mah kurang tahu. Kalau begitu kau lebih-lebih tidak mengetahui tentang siapakah Taihian Kok Chu itu? Lut yang, apakah kau tidak merasa kalau pertanyaanmu itu diutarakan berlebihan seru Hao Ji dengan kening berkerut? Kakek itu tidak marah, sebaliknya malah tertawa sembari menyaut. Kedengarannya memang seperti berlebihan tapi setelah Lohu terangkan nanti, Lohu percaya Hao Hiap pasti akan terbelalak dan membungkam, bahkan menganggap pertanyaan Lohu ini memang sudah sepantasnya diajukan. Perduli siapakah Taihian Kok Chu ini, apa sangkut pautnya dengan persoalan yang sedang kami hadapi tanya Bao Ji dengan tak sabar. Oh oh, besar sekali sangkut pautnya kata kakek bertongkat itu sambil tertawa. San Tiong Lo memutar sebentar sepasang matanya, mendadak dia berkata. Apakah lembah tersebut ada hubungannya dengan Mao Tin Hong? San Sao Hiap memang tak malu disebut sebagai jagoan yang luar biasa, sekali tebak sudah dapat menebaknya secara jitu, puji si kakek sembari tepuk tangan. Ada sangkut pautnya dengan bajingan si Mao itu? Hao Ji ikut bertanya. Kakek itu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, melainkan berbalik bertanya kepada Hao Ji. Tolong tanya Hao Hiap, pernahkah kau mendengar soal pekhoan dari gurumu? Hao Ji berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Nama itu seperti pernah ku kenal, tapi berbicara sampai di situ, mendadak Hao Ji teringat akan sesuatu dan buru-buru serunya. Apakah kau maksudkan kebon selaksa bunga pekhoawan yang berada di gua pekhoatong wilayah Biauditinlam? Sekali lagi kakek bertongkat itu bertepuk tangan keras. Hao Jiap memang betul-betul mengenali tempat-tempat kenamaan dalam dunia persilatan, tepat sekali. Memang tempat itu yang kumaksudkan. HMM, kalau toh tempat tersebut lantas kenapa jengek nona kim sambil mendengus? Adat istiadat yang berlaku dalam gua pekhoatong sama sekali berbeda dengan tempat-tempat lain, bukan saja jumlah perempuan di situ jauh lebih banyak daripada kaum lelakinya, lagi pula hanya kaum perempuan yang berhak diangkat menjadi kepala suku dan menguasai segenap suku yang ada. Apakah persoalan ini ada sangkut lautnya dengan persoalan yang akan kita kerjakan jengek nona kim sinis? Kakek bertongkat itu manggut-manggut, benar, kepala suku pekhoawan tunduk di bawah perintah pemilik kebon selaksa bunga, sedangkan pemilik lembah taihian mokok dengan pemilik kebon selaksa bunga adalah suami istri. Dapatkah kau memberi keterangan secara langsung, tukas bau ji sambil berkerut kening? Tak usah tergesa-gesa syauh hiap, sebentar akan kuterangkan yang kumaksudkan sebagai pemilik perahu yang sedang berlabuh di tengah telaga tong ting oh tersebut, bukan lain adalah pemilik kebon selaksa bunga beserta kawanan jago lihainya. Seperti baru menyadari akan sesuatu, San Tiong lo segera berseru. Oh 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 jadi maksud lo tiang, kok cu dari lembah taihian mokok adalah maotin hong? Benar, si tua bangka itulah orangnya sahut kakek bertongkat itu dengan cepat. Paras muka houji segera berubah hebat. Jadi kalau begitu, suami istri berdua telah bekerja sama untuk memusuhi diri kami serunya. Memang begitulah kenyataannya dan tak bisa diragukan lagi San Tiong lo tersenyum. Sekalipun begitu, aku rasa juga tidak mengapa houji segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Si au liong, kau tak boleh berpendapat begitu, suhu pernah memberitahukan kepadaku bahwa pekho awan cu atau pemilik kebon selaksa bunga itu memiliki ilmu silat yang sangat lihai, apalagi ilmu barisanta ini Tian Hun Siutinnya, boleh dibilang sudah tiada tandingannya di dunia ini, apalagi dalam kitab kecil kita, tempat terakhir yang dicantumkan adalah kebon selaksa bunga. Sudah barang tentu San Tiong lo tak akan melupakan hal ini, dengan kening berkerut serunya. Benarkah begitu lihai? Bulim Sam Seng, tiga malaikat suci dari dunia persilatan, pernah termasuhur dalam dunia persilatan di masa lampau, hampir saja tumpas dalam barisanta emi Tian Hun Siutin tersebut. Kejadian ini boleh dibilang hampir diketahui oleh setiap orang di dunia. San Tiong lo termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Engkau hau, sekalipun begitu kita sudah tidak memiliki pilihan yang lain lagi. Pada saat itulah, si kakek bertongkat itu menyambung kembali kata-katanya. Sampai dimanakah kehebatan dan kelihayan dari ilmu barisan dari siluman perempuan itu, berhubung lohu tidak tahu maka tidak. Beraniku katakan, namun ada care yang paling bodoh dan paling sederhana untuk membuat barisan ini tak berfungsi. Ucapan ini tentu saja membuat para jago merasa terkejut bercampur keheranan, tanpa terasa mereka jadi saling berpandangan sampai lama sekali. Berhubung Bao Ji sudah tahu kalau Tai Hian Kok Chu adalah Mao Tin Hang, tentu saja ia tak bisa memandang remeh care paling bodoh yang dikemukakan oleh kakek bertongkat itu. Segera tanyanya dengan penuh napsu. Bagaimana caranya? Care itu banyak sekali, seringkali care yang paling bodoh bisa mendatangkan kemujuran. Terhadap kakek bertongkat ini, seperti juga terhadap Nona Kim, Bao Ji tidak menaruh kesan yang terlalu baik. Oleh sebab itu dengan perasaan tak sabar dia segera menimbrung, dapatkah kau mengutarakan secara belak-belakan dan berterus terang? Yang penting hanya satu, yakni kita tak boleh meninggalkan sepasang suami istri ini kabur kembali ke wilayah Biao, pertama karena wilayah Biao jauh letaknya dari sini, kedua, kalau sampai siluman perempuan itu kembali ke wilayahnya, berarti mereka sudah menang posisi lebih dahulu. Nona Kim mendengus dingin. Kau yakin kalau dia tak akan kalah serunya? Walaupun ilmu barisan Taimi Tian Hun Siutin dari silaman perempuan itu bisa digunakan di segala tempat, namun kalau berbicara soal kehebatan yang dihasilkan, tentu saja selisih jauh apabila barisan itu dilakukan dalam wilayah Biao. Barisan raksasa dalam kebon selaksabunga dibuat oleh ayah ibunya, bukan saja kedasyatannya mengerikan, bahkan dilengkapi pula dengan pelbagai alat rahasia, tiada orang yang mampu untuk menembusinya, kecuali kalau kalian yakin memiliki ilmu silat yang jauh lebih lihai daripada bulim samseng di masa lalu. San Tiong lo segera manggut-manggut. Masuk di akal juga perkataan ini, apalagi kita pun tak akan membiarkan bajangan tua si Mao itu kabur sampai di wilayah Biao. Tanda seru katanya cepat. Kakek bertongkat itu pun turut manggut-manggut. Benar, kita harus menjebaknya kemudian baru membekuknya, kalau sampai dibiarkan kabur kembali ke sarangnya wa'ah, bisa berabe. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lagi. Kendatipun demikian, lohu masih khawatir kalau saw hiap sekalian sulit untuk memperoleh keberhasilan. Tiba-tiba nonakim menjerit lengking. Tampaknya kah sudah ketakutan sekali terhadapnya? Ucapan tersebut seperti lagi menyindir kakek bertongkat itu, padahal hal-hal mana menunjukkan kalau sikap maupun pandangan nonakim terhadap Mao Tin Hang telah mengalami perubahan. Sekalipun begitu, dia toh tak sampai menunjukkan sikap yang terlalu menyolok, karena dia tetap menggunakan istilah dia untuk membasai Mao Tin Hang. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Tampaknya kakek bertongkat ini bukan cuma berpengalaman sangat luas, dia pun cukup memahami perasaan orang, maka selesai mendengarkan perkataan dari nonakim yang bersifat mengejek itu. Dia segera tertawa dan berkata, terus terang Nona, memang begitulah kenyataannya dan aku memang takut sekali padanya. Memanfaatkan kesempatan tersebut, nonakim segera bertanya. Sekarang, tanpa disadari kau telah mengungkapkan hubunganmu dengan dirinya, apakah dalam keadaan demikian, kau masih merasa perlu untuk merahasiakan nama serta identitasmu yang sebenarnya? Kembali kakek itu tertawa. Segera akan kuungkapkan, kita hanya menunggu bagaimana caranya untuk melakukan penyerangan. Loh Tiang, bila kau mempunyai suatu rencana baik, mengapa tidak kau ungkapkan kepada kami serusan Tiong Lo yang mendengar sesuatu dari balik ucapannya tadi? Si kakek berpikir sebentar, kemudian katanya. Lohu rasa, untuk menangkap pular harus kita pegang bagian tujuh incinya, untuk membasmi kejahatan harus berupaya untuk membekuk pentolannya, siluman perempuan itu keji buas dan cabul, sedangkan bajingan si mao itu buas dan banyak tipu rau selihatnya, maka kita harus menyusun rencana dengan sebaik-baiknya sebelum melakukan suatu tindakan. Perahu besar itu meski berada di tengah telaga, dan bila dibicarakan menurut keadaan tak bisa dibandingkan dengan sarang naga gua harimau, namun jika dilakukan penyerangan secara sembrono, sudah pasti akan jatuh korban. Sudah, kau tak usah ngoceh terus yang bukan-bukan, beberkan saja caramu yang dikata kau baik itu tukas bauji lagi. Care yang terbaik tanpa ada bahaya namun besar kemungkinannya untuk berhasil adalah menyerang dengan api. Bauji segera manggut-manggut. Benar, memang care yang paling baik katanya. Berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah San Tiong Lo sambil minta pendapat. San Tiong Lo segera tersenyum. Lo Tiang, care ini boleh dibilang merupakan care yang paling sempurna, akan tetapi aku tak dapat berbuat demikian. Mengapa tanya si kakek dan bauji hampir bersamaan waktunya? Mungkin bajingan Simao itu adalah pembunuh utama, mungkin juga apa yang dikatakan Lo Tiang merupakan kenyataan, tapi aku tak bisa membinasakan dirinya dengan serangan api sebelum segala sesuatunya dibikin beres dan jelas. Aku perlu membuktikan dulu hal ini dari mulutnya, kakek itu menjadi tertegun. Kau ingin mencari bukti dari mulutnya sendiri? San Sohyap, apakah kau tidak merasa bahwa caramu itu kurang baik? Coba bayangkan mungkinkah bajingan tua Simao itu akan memberi kesempatan kepada Sohyap? Apalagi siluman perempuan itu mengincar terus dari sisi arena. Belum habis dia berkata, dengan wajah serius San Tiong Lo telah menukas. Lo Tiang harus mengerti, aku hanya menaruh curiga dalam persoalan ini dan tidak kumiliki bukti yang cukup. Sedangkan ucapan dari Lo Tiang meski bisa dipercaya, Tok tiada bukti yang jelas. Kakek bertongkat itu segera berkerut kening, bila Sao Hiap baru percaya setelah ada bukti, waah sulit juga untuk dibicarakan. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba dia seperti teringat akan sesuatu, sembari katanya, ah, benar, masih ada persoalan lain yang lo lupa menyinggungnya. Pertama adalah letak lembah Taihian Mokok dan kedua adalah Gin Ilak Yew, enam sahabat baju perak, anak buah bajingan Simao tersebut. Sebenarnya Siung Hiap sekalian sudah pernah mengunjungi lembah Taihian Mokok, yakni tempat yang dikenal sebagai bukit pemakan manusia sekarang. Cuma Gin Ilak Yew tidak mengetahui akan hal ini, aku yakin San Sao Hiap pasti tahu bukan mengapaku singgung. Soal ke enam orang itu. Asal kau tanyakan hal ini kepada mereka, akan segera kau ketahui bajingan Simao itu baik atau jahat. Waah, rupanya kerjasama kami dengan Lak Yew juga telah diketahui oleh Lo Tiang kata San Tiong Lo sambil tersenyum. Kakek bertongkat itu ikut tertawa. Yee, tentu lo hutoh orang yang ada maksud. Kini, aku sudah tidak menaruh curiga atau perasaan sangsi lagi terhadap apa yang Lo Tiang ucapkan. Jadi kau akan tetap menyerang dengan menggunakan api? Dengan cepat Santiago lo menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya cepat. Maaf, kalau soal itu mah tak bisa ku sanggupi. Mengapa? Mengapa kau tak dapat menyanggupi usulku ini seru si kakek dengan kening berkerut? Terlepas dari banyak persoalan yang masih harus ku tanyakan kepada bajingan Mao, soal perempuan-perempuan di dalam perahu itu masih merupakan suatu masalah besar, siapa sih yang berani menjamin kalau mereka semua merupakan manusia-manusia jahat yang berhati sesat dan berjiwa cabul? Kakek bertongkat itu terbungkam seketika itu juga oleh perkataan tersebut, setelah tertegun cukup lama, akhirnya dia baru menghela napas panjang. Aai, mungkin di sini letak perbedaan antara manusia bulim dengan manusia kungcu. Kali ini Santiago lo cuma tertawa saja tanpa memberikan jawaban apapun. Mendadak, si kakek bertongkat itu seperti teringat akan sesuatu, dengan wajah berseri ia segera berseru. Ah ah ah, ada akal, lohu telah menemukan sebuah kare yang amat sempurna. Oh oh oh, bagaimanakah akalmu itu? Tolong kau beberkan. Kita tetap menyerang dengan menggunakan api, hanya sebelumnya kita siapkan sampan di sekitarnya, dikala sawuhiap menurunkan perintah untuk membakar perahu tersebut, sampan yang berada di sekitar situ segera maju memberi pertolongan entah bagaimana pendapatmu. San Tiong lo termenung dan lama sekali tidak menjawab. Bao ji yang berada di sisinya segera menimbrung, Saudaraku, aku pikir kare ini bisa digunakan. San Tiong lo memandang sekejap ke arah Bao ji, kemudian manggut-manggut ke arah hao uji sembari berkata, Bagaimana kalau engkau hao uji saja yang melaksanakan tugas ini? Tanda tanya hao uji segera tertawa. Boleh sih boleh, cuma soal perahu api yang digunakan menyerang tak perlu banyak-banyak satu saja pun sudah cukup. Oh oh oh, rupanya hao uji hendak menyediakan obat peledak di dalam perahu tersebut seru si kakek itu cepat. Mendengar perkataan itu, hao uji segera memandang sekejap ke arah si kakek bertongkat itu sambil berseru. Wah ah manusia macam kau benar-benar menakutkan sekali. Kakek bertongkat itu tidak menjadi marah, dia menjawab dengan cepat. Betul, loh memang orang jahat yang jarang sekali dijumpai di kolong langit dewasa ini. Keterus terangan orang tersebut justeru sebaliknya membuat para jago lainnya menjadi rikuh untuk berbicara lebih jauh. Sesudah berhenti sejenak, terdengar dia berkata lagi. Itulah sebabnya aku telah memperoleh pembalasan yang paling keji dari semua manusia di dunia. Aku ini harus merasakan kehidupan yang jauh lebih tersiksa daripada kematian. Untung saja sebelum ajaku tiba aku sempat bertobat dari dosa-dosaku dulu. Lebih mujur lagi aku diberi suatu kesempatan untuk membantu umat persilatan dalam usahanya melenyapkan seorang manusia yang paling keji, paling licik dan paling buas di dunia ini. Nona Kim mengerling sekejap ke arah kakek bertongkat itu, kemudian katanya. Tanda tanya. Lohu ingin mengajukan beberapa persoalan kepada Syau Hiap, harap kau bersedia menjawabnya, katanya kemudian. Katakan, aku pasti akan berusaha untuk memberi jawaban yang sebaik-baiknya. Sebelum menjatuhi hukuman mati terhadap Maotin Hang, Syau Hiap harus mengusahakan perlindungan bagi keselamatan jiwa lohu. Boleh, aku mengawalkan permintaan loti yang itu. San Syau Hiap, kita telah berjanji dengan sepatah kata tersebut dan kau tak menyesal bukan desaksi kakek bertongkat lagi sambil menatap anak muda itu lekat-lekat. Langit dan bumi sebagai saksi, apa yang telah ku ucapkan tak akan pernah ku ingkari kembali. Kakek bertongkat itu segera berpaling ke arah Bau Ji, Ha-Ou Ji dan Nona Kim, kemudian katanya lagi. Harap kak Ion bertiga suka menjadi saksi. Tak usah khawatir seru Biu Ji bertiga cepat, kami tetap akan memegang janji yang telah diucapkan. Saat itulah si kakek bertongkat itu baru menghela nafas panjang, katanya kemudian. Lohu adalah kuacun seng. Ucapan tersebut begitu diutarakan, Bau Ji menjadi berdiri bodoh, Nona Kim menjadi tertegun dan Ha-Ou Ji mengernyitkan alis matanya rapat-rapat. Hanya San Tiong Lo seorang tetap tersenyum sedikit pun tidak nampak terkejut atau gugup. Nona Kim yang menyaksikan sikap si anak muda tersebut segera menjadi sadar kembali, cepat dia berseru. Engkoh Tiong, rupanya sedari tadika sudah tahu San Tiong Lo segera tersenyum. Tidak sulit untuk menduga sampai ke situ katanya, selain kuacun seng, siapa lagi di kolong langit dewasa ini yang bisa mengetahui segala sesuatu tentang Mao Tin Hang, apalagi tentang tindak tanduknya di masa silam. Kalau memang begitu, mengapa tidak kau katakan kepadaku sedari tadi? Akibatnya aku harus menjadi saksi lagi baginya, seru Bau Ji agak gemas. Kuala Tiang Kan sudah kehilangan ilmu silatnya, kata San Tiong Lo dengan suara rendah. Tubuhnya menjadi begitu lemah sehingga tiap saat kemungkinan besar dia akan mati, apalagi dia telah bertobat dan mau menyesali perbuatannya di masa yang lalu, masa kita akan begitu tega untuk turun tangan membunuhnya? Mengapa tidak? Memangnya dia benar-benar melepaskan golok pembunuh dan kembali ke jalan yang benar. Toa Ko kembali San Tiong Lo berkata dengan wajah bersungguh-sungguh, seandainya ayah, ibu dan Jinima masih hidup, mereka pun akan mengambil keputusan seperti apa yang telah kulakukan sekarang, asal Toa Ko bersedia untuk memikirkan. Persoalan ini dengan hati yang tenang, tidak sulit rasanya untuk memahami hal tersebut. Itu nama tidak adil, seru Nona Kim tiba-tiba sambil mendengus dingin. Terima kasih telah menonton!